Timnas Indonesia dipastikan akan bersuat tim kuat Asia, Jepang, dalam laga fase grup D Piala Asia 2023 Qatar. Selain menghadapi Jepang, skuad besutan Sintai Yong juga akan menghadapi Irak dan rival satu kawasan di Asia Tenggara, Vietnam dalam pesta bola terbesar di Asia tersebut. Baik Indonesia dan Jepang sendiri telah bertemu sebanyak 15 kali sepanjang sejarah pertemuan keduanya di ajang internasional. Dari 15 laga tersebut, skuad Garuda sukses memenangkan 5 laga, bermain imbang 2 kali dan menelan kekalahan sebanyak 8 kali dari tim negeri Sakura. Dikutip dari RSSSF, pertemuan terakhir antara Indonesia dengan Timnas Jepang terjadi di grup F dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 1990 Italia. Dari dua laga kandang-tandang tersebut, Indonesia menelan satu hasil seri dan sekali kalah atas Jepang. Indonesia yang diperkuat oleh pemain-pemain legendaris seperti Ruli Nere, Jaya Hartono, Riki Yaakob, dan Robi Darwis sukses menahan imbang Jepang 0-0 kala bermain di Stadion GBK Senayan tanggal 28 Mei tahun 1989. Selang dua pekan kemudian, Indonesia bertandang ke Jepang dalam lanjutan laga keempat kualifikasi Piala Dunia 1990 Italia. Bermain di Stadion Nishigaoka, Tokyo pada tanggal 11 Juni tahun 1989, Garuda harus menerima kekalahan telak 0-5. Gol-gol Jepang diciptakan oleh Takafumi Horike, 5, Osamu Maeda, 16, Katsuyoshi Shinto, 19, Kenta Hasegawa, 24, dan ditutup oleh pemain pengganti Hisashi Kurosaki, 69. Semoga Timnas Indonesia Senior kita besok bisa mengulangi sejarah dengan Jepang, walaupun kelihatan sulit, tapi ini sepak bola.